Pers Tionghoa yang telah lahir sejak awal abad ke-20 dinilai sudah memberi sumbangan yang cukup penting bagi dunia jurnalisme, bahasa, dan sastra serta pergerakan nasional. Pers yang didirikan warga etnis Tionghoa dinilai turut berperan dalam membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahkan, peran Pers Tionghoa ini sudah mulai dirasakan sejak 1908 jauh sebelum cita-cita kemerdekaan itu tercapai. Sejak berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, pergerakan nasional pun muncul ke permukaan. Pada umumnya, Pers Tionghoa menyambut kehadiran organisasi-organisasi tersebut. Hadirnya Syarikat Islam dalam gelanggang pergerakan nasional juga mendapatkan sambutan dari Pers Tionghoa. Saat terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 12 November 1926, Pers Tionghoa juga mengikuti peristiwa itu secara terperinci. Setelah pemberontakan PKI gagal dan menjadi partai bawah tanah, lahirlah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang dipimpin langsung oleh tokoh nasionalis Indonesia dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan nasional. Pada Desember 1927, partai-partai politik yang berada di bawah pemimpinan kaum nasionalis bersatu mendirikan perserikatan di bawah nama Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Menghadapi situasi baru ini, Pers Tionghoa mampu menyesuaikan diri. Sinpo, Kengpo, dan koran lainnya telah menyiarkan berita dan pandangan masing-masing tentang organisasi baru itu. Sementara Pers Belanda saat itu menolak memuat laporan mengenai PPPKI. Setelah PNI mengadakan kongres pertama di Surabaya yang dibuka mulai 28 Mei 1928, surat-surat kabar Tionghoa membuat laporan khusus mengenai peristiwa itu. Lalu ketika para pemuda Indonesia mengadakan kongres kedua di Batavia, Pers Tionghoa juga memberi sambutan hangat. Mingguan Sinpo malah merupakan koran pertama yang memuat teks lengkap lagu Indonesia Raya, Kubahan, W.R. Supratman. Mingguan Sinpo juga memuat foto Insinyur Soekarno. Pergerakan para tokoh nasional membuat suasana politik dalam negeri makin tegang. Pemerintah kolonial menggunakan tangan besi terhadap pergerakan nasional. Bahkan pemimpin pergerakan yang dikejar-kejar dipenjarakan. Pers Tionghoa pun selalu membuat berita yang mendukung pergerakan dan mengkritisi pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1929 ketika Soekarno dan beberapa rekannya ditangkap pemerintah kolonial, Pers Tionghoa membuat berita tentang kejadian itu. Saat Soekarno diadili di depan pengadilan kolonial di Bandung, Pers Tionghoa memuat berita itu secara khusus dan lengkap. Pada umumnya, Pers Tionghoa berpihak pada para pemimpin nasionalis dan mencaci maki Pers Belanda yang dituduh hanya semata-mata menjadi alat pemerintah kolonial. Setelah hampir semua pemimpinan PNI di penjara, pergerakan nasional terus berjalan, meski dalam bentuk dan corak yang berbeda. Pers Tionghoa pun tetap membuat berita tentang kegiatan pergerakan partai-partai nasional tersebut. Pada masa ini, Pers Tionghoa sudah mengalami kemajuan pesat. Mulai banyak orang dari kalangan peranakan Tionghoa yang menganggap dirinya sebagai bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi perjuangan nasional. Soekarno dan tokoh pergerakan lainnya juga pun akhirnya dibebeskan. Memasuki tahun 1938, partai-partai Indonesia mulai berusaha dengan jalan kooperatif untuk mendapat status dominan bagi Indonesia dalam Uni Belanda. Sebab pada waktu itu fasisme makin aktif. Para pemimpin pergerakan berpendapat bahwa paham itu lebih berbahaya ketimbang kolonialisme Belanda. Karena itu, mereka berusaha menggalang front persatuan untuk menentang fasisme dengan membentuk gabungan politik Indonesia atau GAPI. GAPI bertujuan menggalang persatuan nasional melawan fasisme Jepang dan menuntut Indonesia berparlemen. Dalam hal ini, Pers Tionghoa memberikan sambutan yang hangat. Koran-koran tersebut menolak memuat iklan Jepang. Artikel anti-Jepang muncul di mana-mana. Sinpo bahkan mengumpulkan dana anti-Jepang. Sebanyak 1 juta gulden. Dengan catatan sejarah itu, maka setelahnya lahirnya Republik Indonesia, tepatnya setelah adanya Undang-Undang Kewarga Negaraan, maka riwayat Pers Tionghoa pun berakhir. Karena dengan adanya Undang-Undang itu, hampir semua warga keturunan Tionghoa, peranakan, telah menjadi warga negara Indonesia.